Intro Bagikan seorang penari profesional Dengan lincah dan kemulanya Anak-anak TK di Kecamatan Kamal ini Menunjukkan kebolehannya dalam menari Baik itu tari India Sampai tari modern Meskipun hal itu tidak mengurai Kelukuan dan kelecuannya saat melakukan Gerakan tari tersebut Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional ke-34 Di Bangkalan yang diselenggerakan IG TKI Kecamatan Kamal Yang diikuti sekitar 800 anak TK Yang berasal dari 37 lembaga TK Yang ada di Kecamatan Kamal Selain sebagai sarana Mengembangkan kreativitas, bakat Dan minat anak kegiatan yang dipusatkan Di Pelabuhan Kamal-Bangkalan ini Sebagai salah satu upaya membangkitkan Denyut nadi kehidupan Pelabuhan Kamal Yang sedalam amati suri Pasca dibangunnya Jembatan Suramadu Jupri Korakabit Pembinan PAU Dan PNF Distrik Bangkalan mengatakan Alasan diselenggerakannya di Pelabuhan Kamal Di antaranya untuk menghemat anggaran Karena jika diselenggerakan di Indor Kita harus mengeluarkan biaya untuk sewa gedung Dan lainnya Kemudian kegiatan ini juga salah satu upaya Untuk menghidupkan Kamal Seperti pada era kejayaannya Alasan diselenggerakan di Pelabuhan Kamal-Bangkalan sendiri Yang pertama Ini untuk lebih menghemat Dari anggaran Karena kalau kita laksanakan di tempat yang indoor Mungkin kita harus sewa-sewa gedung Dan lain sebagainya Yang kedua Dilihatkan di kejabatan di Kamal Di Pelabuhan ini Ini semata-mata dalam rambuhan Kita hidupkan kembali Kiliat-kiliat yang punya penampangkit Di Pelabuhan ini Barangkali ini nanti akan menjadi Semua agenda tahunan Agenda tetap Dan agendakan Sehingga Kamal ini nanti pun Akan kembali Perlahan-lahan lah Maling tidak akan panik Seperti halnya pada Kamal Kamal pada era kejayaannya Peringatan HAN ke-34 di Pelabuhan Kamal ini Selain dihadir di seluruh Mosbika Kejamatan Kamal Juga menarik perhatian warga sekitar Pelabuhan Kamal Semakin siang Warga yang datang Untuk melihat semakin banyak Ismail Hashim Mohamad Sahid JTV